Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Dunia musik dangdut berduka, sang raja meninggal dunia Namun sebelum lanjut, teringankanlah jari anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena satu subscribe dari anda menjadi nilai penyemangat bagi kami Kalau sudah, mari kita simak videonya Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Berita duka kembali menyelimuti dunia musik tanah air Semua yang bernyawa sudah Allah tetapkan batas waktunya Tidak ada yang akan kekal hidup di dunia ini, semua akan pergi pada waktunya Berita duka menyelimuti dunia musik dangdut Penyanyi dangdut senior telah mehembuskan nafas terakhirnya di usia 59 tahun Mempunyai peran penting dalam dunia hiburan musik tanah air Dirinya juga sudah merilis banyak lagu berjendre dangdut yang cukup populer di kalangan masyarakat hingga saat ini Berita meninggalnya sang maistro juga membuat kaget dan sedih beberapa rekan aktris dangdut lainnya Lewat unggahan akun instagram dengan ungkapan duka dari Elvi Sukaisi Melalui laman resmi instagram pribadinya Yang bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Telah wafat pada hari ini Jumat 25 Februari 2022 Jam 00.52 dini hari Penyanyi senior Yus Yunus Tulis Ratu Dangdut Tanah Air Elvi Sukaisi Elvi juga mendoakan agar keluarga almarhum diberi kesehatan dan keikhlasan untuk menerima ini semua Yus Yunus menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit serangan jantung Yus Yunus yang lahir di Sumeneb, Madura, Jawa Timur Terkenal sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu berjendre dangdut Yang melantunkan lagunya menggunakan bahasa Madura Dirinya merilis album pertamanya di tahun 1991 Yang berjudul Sapu Tangan Merah Dan lagu keduanya yang diluncurkan dengan judul Gadis Malaysia Di tahun 1990-an Yus Yunus cukup produktif merilis album Dia juga sempat berduet dengan Iis Dahlia lewat album Super Taksi dan Gadis Desa Semoga almarhum Yus Yunus mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa Amin Amin Ya Rabbal Alamin Cukup sekian untuk informasi kali ini Dan sampai jumpa di video berikutnya